Intro Anda mungkin sudah menonton film Ready Player One Di dalam film tersebut menggambarkan dunia game berbasis virtual reality atau VR di masa depan Di video ini kami akan memberikan gambaran headset atau alat yang digunakan dalam film tersebut Berikut informasinya, tetapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Ladis Gadgets ID Pertama, VR headset atau virtual box di masa depan akan memiliki teknologi yang lebih canggih Memiliki layar mandiri yang mampu menampilkan resolusi dan refresh rate yang tinggi Teknologi 3D juga dapat menambah pengalaman grafis yang lebih nyata Game akan benar-benar tampak nyata di masa depan Dilengkapi juga dengan sekudang sensor disebut saja SteamVR Tracking, G-Sensor, Ciroscope, Proximity, IPD Sensor, dan lain-lain Tujuannya memudahkan dalam interaksi di dalam game tentunya Headphone dan microphone juga disematkan untuk menonjang game berbasis live chat Jadi para pemain yang berdekatan dapat saling berbicara satu sama lainnya Saat ini sudah ada sih teknologi headset VR yang sudah mendekati teknologi tersebut Sebut saja XTC 5 Pro, Oculus Live, PlayStation VR, dan lain-lain Kedua, VR Shoot Adalah pakaian berteknologi full body haptic Memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan lingkungan digital beserta isinya Memanfaatkan teknologi bernama Electro-Tactile Haptic Feedback Teknologi ini dapat mengirim rasa sentuhan ke tubuh Anda melalui stimulasi neuromuskular elektrik Sensasi tekanan tersebut dihasilkan melalui titik-titik channel Alhasil VR Shoot dapat mensimulasikan impresi unik di badan Misal pada saat Anda bermain video game FPS Anda dapat merasakan sensasi nyata saat Anda tertembak atau terkena ledakan di dalam game Saat ini beberapa VR Shoot yang tersedia ada Tesla Shoot, Roll Space Hardlight VR Shoot, Axon VR Shoot, dan lain-lain Ketiga, VR Station Sudah ada VR headset dan VR Shoot masih kurang rasanya kalau tidak ada tempat bermain Kalau kita bermain di ruang biasa tentu Anda akan berlari kesana kemari dan akhirnya pasti celaka Betul nggak? Nah, untuk melengkapi itu sudah ada alat yang namanya VR Station Alat ini bisa dibilang tempat untuk bermain permainan VR Alat ini berupa direction treadmill yang dapat menyesuaikan arah kemana Anda berjalan, berlari, dan melompat Dilengkapi juga dengan tali atau penyanggah hidrolik untuk membantu menyetabilkan posisi tubuh dan menjaga agar tidak terjatuh Saat ini contoh VR Station yang sudah tersedia antara lain XTC 5 VR Station, Omnidirectional Treadmill, dan lain-lain Dengan ketiga alat tersebut, Anda dapat membayangkan bagaimana interaktifnya dunia game di masa depan Bermain game sekaligus berolahraga Jadi di masa depan, bermain game tidak hanya duduk diam di tempat berjam-jam Sebenarnya ketiga alat di atas sudah tersedia saat ini Tetapi mungkin perlu pengembangan lagi Developer game juga harus mengikuti perkembangan dunia VR Agar alat dan game bisa berjalan selaras Kalau Anda sudah ngebet, ingin merasakan bermain game yang mirip dengan film Ready Player One Anda bisa cari informasi tentang The Poid Bagaimana prediksi Anda tentang teknologi game di masa depan? Silahkan tulis komentar pendapat Anda di bawah Sekian informasi kali ini Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya